Intro Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik mendapat dukungan siumlah sekolah di Kota Denpasar. Peraturan ini dinilai sangat baik untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan. Dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik didukung oleh sejumlah sekolah di Kota Denpasar. Salah satunya sekolah swasta yakni ISMPI PGRI Limba Denpasar yang sejak 4 tahun belakangan sudah mengurangi penggunaan kantong plastik di sekolah melalui kerjasama dengan Bank Sampah. Kepala ISMPI PGRI Limba Denpasar Iwayan Wirasa menyambut baik dan mendukung peraturan Wali Kota Denpasar ini dalam berangkaan mengurangi sampah plastik. Selain itu, viak sekolah juga mulai membatasi pengemasan makanan di kantin menggunakan bahan plastik yang kemudian digantikan dengan pembukus daun dan kertas. Anjuran itu oleh Pak Wali Kota kita sudah sambut dengan baik bahwa di mana sampah-sampah plastik dulunya ya boleh dikatakan 100% sampah plastik lah. ya dengan aturan-aturan itu oleh Pak Wali Kota kita ikuti bagaimana sampah itu kita kerjasama dengan Bank Sampah di Pemecutan Kajau ini dan memang sudah disetujui oleh siswa kita semua bahkan ya, nah seperti yang Anda lihat sekarang ya tidak ada lah sampah plastik di sekolah. Mudah-mudahan semua sekolah nanti seperti itu ya. Sementara salah satu sekolah negeri, yakni ISMPI Negeri Duwa Denpasar terlihat juga sudah membatasi penggunaan kantong plastik di sekolah. Seluruh guru dan siswa sangat antusias untuk ikut menerapkan peraturan Wali Kota Denpasar tersebut. Kapal ISMP Negeri Duwa Denpasar, Merisi Victoria Gigir Berharam agar peraturan ini bisa terus dilaksanakan dan terbiasa sehingga bersama-sama untuk menyelamatkan lingkungan. Kita menyambut baik, menyambut baik dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah terutama pemerintah kota Denpasar seminimal mungkin memakai plastik dan saya kira semua warga sekolah di ISMP Duwa Denpasar menyambut baik akan perwali ini dan harapan kami sih untuk selanjutnya kita terbiasa dengan hal itu dan bisa menyelamatkan lingkungan.